Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19 di Desa Benda, Sukabumi, Jawa Barat. Menteri Sosial Juliari Batubara meninjau langsung penyaluran bantuan tersebut. Menteri Sosial Juliari Batubara meminta kepada keluarga penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan sosial tunai ini untuk keperluan yang mendesak. Sebanyak 410 keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan dana tunai sebesar 600 ribu rupiah. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdapat selain desa Benda, bantuan sosial tunai ini juga disalurkan kepada 531 warga di desa Kutacaya. Sementara BST tahap 4 akan disalurkan kemensos pada Desember 2020 datang. Banyak kebutuhan 3 juta sebulan sekarang income mereka menjadi 2 juta kan berarti ada yang kekurangan. Artinya apa? Minimal dengan 600 ribu itu kebutuhan dasar mereka itu bisa terpenuhi. Jadi membantu meringankan beban pengeluaran.